Menurut Kepala Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman, Soekarjo, pelaksanaan UNBK jenjang pendidikan SMA, SMK, dan Madrasa Aliyah di Sleman tidak sama. UNBK, SMK, dan MA dilaksanakan mulai tanggal 2 hingga 6 April, sedangkan UNBK, SMA dilaksanakan mulai tanggal 9 hingga 12 April 2018. Dari 123 SMA, SMK, dan Madrasa Aliyah yang ada di Sleman, 12 sekolah diantaranya harus numpang UNBK di sekolah lain. Selain karena belum memiliki komputer dalam jumlah cukup, juga karena calon pesertanya tidak memenuhi batas minimal. Selain itu, di Sleman juga ada 4 Madrasa Aliyah yang tidak mengikuti UNBK karena belum memiliki siswa kelas 3. Memang total dari sekolah 127, 23 maksud saya, sedangkan yang SMA ini masih ada 10 sekolah yang numpang di sekolah lain. Sedangkan untuk Madrasa Aliyah itu masih ada 2. Alkombolnya untuk SMK itu sudah 100 persen mengikutinya. Sementara itu, sejumlah sekolah juga sudah mulai mempersiapkan berbagai sarana dan prasarana untuk melaksanakan UNBK, seperti menyiapkan meja kursi maupun perangkat komputer yang akan digunakan untuk UNBK serta menyiapkan kartu tanda peserta. Kepala SMK Negeri 1 Seyegan, Cahyo Wibow mengatakan, untuk mengantisipasi listrik padam saat pelaksanaan UNBK, pihaknya telah menyiapkan genset. Selain itu, untuk mencapai target lulus 100 persen, pihak sekolah juga telah melakukan berbagai upaya, seperti menambah jam pelajaran dan latihan ujian. SMK Negeri 1 Seyegan, kami tahun ini ada 383 peserta didik, terdiri dari 7 kompetensi kalian. Kami insya Allah sudah siap untuk melaksanakan ujian nasional berbasis komputer. Subar di Jogja TV